P.S.S.I. telah mengumumkan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan ada peran penting legenda sepak bola Argentina Javier Zanetti dalam keberhasilan mendatangkan La Albi Celeste ke tanah air. Sebelumnya, negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA sudah dilakukan Erick sejak Kongres FIFA di Rwanda pada Maret 2023. Saat itu, ia berkomunikasi langsung tanpa menggunakan bantuan promotor. Barulah setelah itu, ada bantuan dari Javier Zanetti yang merupakan eks pemain Timnas Argentina. Pembicaraan pertama di Kongres Rwanda, kita tidak memakai siapapun. Kita bicara langsung dan direspon positif. Saya minta tolong juga ke Javier Zanetti atau pihak ketiga sama-sama Inter Milan. Ujar Erick Mantan pemain sepak bola yang terkenal sebagai salah satu bekanan terbaik dalam sejarah ini, selain sebagai legenda Argentina, ia juga merupakan sosok penting dalam sejarah Inter Milan. Lalu siapakah sosok Javier Zanetti ini? Berikut kami lampirkan fakta-faktanya. Yang pertama, pernah batal bermain sepak bola karena fisik. Pria yang lahir pada 10 Agustus 1973 di Buenos Aires ini berasal dari orang tua asal Italia dan status sosial yang rendah. Namun, Zanetti berhasil mencapai puncak karirnya walaupun dengan cara yang sulit. Awal karirnya dalam dunia sepak bola ditolak oleh tim lokal Independiente yang menyebut bahwa fisik Javier Zanetti sebagai penghalang. Hal ini tentu menjadi penghalang dan akhirnya Zanetti tidak jadi bergabung dengan Independiente. Zanetti akhirnya berlabuh di tim divisi 2 yakni Talerese RD. Ia bermain satu musim sebelum akhirnya pindah ke Benfield pada 1993. Di sanalah, di Estadio Florencio Sola, Zanetti pertama kali menunjukkan tentang apa itu dedikasi dan kesetiaan dalam sepak bola. Ia membuktikan bisa bermain sepak bola dengan sangat cerdik. Terbukti bahwa selama 2 tahun ia di Benfield, ada tawaran yang datang kepadanya yaitu Boca Juniors. Yang kedua, menghabiskan karir di Inter Milan. Zanetti pindah ke Eropa pada tahun 1995. Ia tiba di Stadion Giuseppe Meazza sebagai rekrutan pertama era Moratti. Zanetti menghabiskan 19 tahun karirnya dengan cara menabakkan kakinya yang tak kena lelah di atas rumput hijaunya Giuseppe Meazza. Ada atau tidak ada skudeto, di antara menang atau kalah, pelatih dan pemain yang datang dan pergi, di gerbang kompleks latihan Inter yakni Centro Sportivo, tetap ada Zanetti. Laki-laki Argentina itu selalu siap untuk melayani I Nera Zuri. Yang ketiga, rekor penampilan untuk Inter Milan. Selama berseragam biru-hitam, Zanetti telah memerangkan 5 gelar seri A hingga ia dijuluki Il Capitano atau Sang Kapten. Zanetti juga telah mencatatkan 757 pertandingan resminya untuk Inter dan menempatkan di urutan pertama dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang masa Inter Milan. Ia juga menorehkan pertandingan ke-700 pada 22 Mei 2010 silam ketika Nera Zuri melenggang ke Final Liga Champions. Itulah tadi beberapa fakta mengenai Javier Zanetti, sosok yang dibilang oleh Eric Thohir membantu Argentina untuk bisa datang ke Indonesia dan melakukan FIFA Match Day melawan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton!